7 Momen Presiden Indonesia Menangis Terharu Hai, halo kak, jumpa lagi di channel Sapi Betina. Setiap orang pasti pernah menangis, termasuk kakak juga kan? Karena menangis sendiri adalah respon fisik akibat refleks ataupun gejolak emosi yang dirasakan seseorang. Menangis adalah sinyal yang dikirim seseorang agar orang lain tahu jika dirinya benar-benar sedih atau tertekan. Tak peduli seberapa kuat ataupun seberapa tinggi jabatan orang tersebut ya kak, pasti pernah memiliki momen menangis. Salah satunya adalah Presiden Indonesia lho kak. Nah, seperti apa sih momen-momen menangis mereka? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan tombol loncengnya ya kak, agar kakak tak ketinggalan update tentang video terbaru dari channel Sapi Betina. Berikut tujuh momen Presiden Indonesia menangis terharu versi Sapi Betina. Pertama, Soekarno. Presiden pertama Indonesia yang memiliki sosok tegas dan berwibawa ini ternyata juga bisa menangis lho kak. Saat dihadapan peserta sidang badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, Soekarno membacakan butir demi butir ideologi Pancasila dengan berderai air mata. Momen pembacaan Pancasila sebagai sebuah ideologi berbangsa dan bernegara pada tanggal 1 Juni 1945 tersebut menjadi hari lahirnya ideologi Pancasila. Tak hanya itu kak, kisah haru lain juga terjadi ketika Soekarno dengan berat hati harus menandatangani surat eksekusi hukuman mati yang dijatuhkan kepada sahabatnya sendiri, yakni Kartos Wirio sebagai pimpinan DITII. Sempat menunda tanda tangan, nyatanya dengan berderai air mata, Soekarno harus menyetujui eksekusi mati sahabat karibnya itu. Akhirnya sang sahabat Kartos Wirio pun dieksekusi mati karena konsekuensi membelot dari Republik. Pernah juga beliau menangisi kematian Jenderal Ahmad Yani yang tewas akibat kekejaman kelompok PKI. Padahal beliau adalah anak emas Bapak Soekarno yang digadang-gadang akan menjadi pengganti Presiden RI. Kedua, Soeharto Presiden dengan jabatan terlama di Indonesia ini mampu membuka melawan politik dengan tangan besinya. Soeharto yang dikenal sebagai The Smiling General atau Jenderal yang selalu tersenyum, ternyata juga bisa menangis lho kak. Ada momen di mana Soeharto menangis pilu. Kala itu penasehat spiritualnya dan juga asisten pribadinya, Sujono Humardhani meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 1986. Soeharto tapak menangis di saat pemakaman Sujono kak. Juga momen kehilangan istrinya Siti Hartina atau lebih dikenal Ibutin yang meninggal dunia akibat serangan jantung. Sambil menangis, Bapak Soeharto ini memeluk istrinya dengan erat. Cerita Soeharto menangis pilu saat Ibutin meninggal disampaikan Satya Negara. Satya Negara adalah dokter ahli bedah saraf yang menjadi anggota tim dokter kepresidenan. Ketiga, BJ Habibi Pengganti Presiden Soeharto ini dianggap sebagai tokoh terjenius di dunia. Siapa sangka ya kak, Presiden Habibi, pemilik 46 hak patent di bidang aeronautika ini bisa menangis juga lho kak. Situasi menyedihkan bagi beliau adalah pada saat istri tercintanya Ainun Habibi meninggal dunia mendahulunya. Sosok bapak yang romantis ini menangis terseduh-seduh saat sang istri meninggal dunia. Kisah cinta mereka sungguh romantis dan berhasil menginspirasi banyak orang. Pasti sangat menyedihkan ya kak ketika kita kehilangan orang yang begitu sangat dicintai. Kisah haru Presiden yang akrab dipanggil Gus Dur ini terbilang unik kak. Saat itu, beliau sedang berkunjung ke Maroko. Gus Dur melihat kitab terjemahan Arab karya Aristoteles dan tiba-tiba air matanya menetes. Sang imam masjid pun melihat momen tersebut dan bertanya kepada Gus Dur. Dengan air mata berurai, beliau menjawab, jika bukan karena kitab tersebut, dirinya tak akan pernah menjadi seorang Muslim. Pada saat era pemerintahan Gus Dur lengser, pasukan berani mati siap membelah hingga mempertaruhkan nyawa. Di saat itulah, Gus Dur menangisi para pasukan sukarela tersebut. Menurutnya, tidak ada jabatan di dunia ini yang harus dibela mati-matian, apalagi sampai menumpahkan darah orang Indonesia. Sebab nantinya, sejarah yang akan membuktikan kebenarannya. Gus Dur juga pernah menangis kak, kala mendatangi keluarga seorang yang menjadi korban peristiwa penembakan Oknum TNI di daerah dasar alas logo Pasuruan, Jawa Timur. 5. Megawati Soekarno Putri Presiden wanita pertama di Indonesia ini ternyata ruang sensitifnya sama seperti perempuan biasa lainnya. Putri dari Soekarno ini terlihat sering terharu, berkaca-kaca, bahkan menangis di setiap pidatonya. Pada tahun 2015, saat berada di Bali, Megawati tak kuasa untuk menahan air matanya di saat membacakan puisi berjudul Aku melihat Indonesia, karya ayahnya. Selain itu, Megawati juga sempat meneteskan air mata saat mengenang Kiai Maimun Zuber atau lebih dikenal Mbah Mun. 6. Susilo Bambang Yudayono Presiden yang sering dipanggil SBY ini dikenal penuh kewibawaan dan menjadi rasa aman bagi masyarakat. Salah satu peristiwa yang mengharukan pada saat Presiden SBY berpidato, yakni di hari kemerdekaan RI yang ke-69 pada tahun 2014 silam. Beliau membacakan pidato dengan disertai isakan tangis, kak. Momen tersebut dianggap bersejarah karena sekaligus merupakan pidato terakhirnya pada saat jabatannya akan digantikan oleh Bapak Joko Widodo. Kutipan dari isi pidatonya adalah mengutarakan permintaan maafnya kepada seluruh masyarakat Indonesia selama kepemimpinannya. 7. Joko Widodo Presiden ketujuh yang terkenal dengan aksi belusukannya ini juga tak ketinggalan lho, kak. Hati Bapak Jokowi tersentuh pada saat beliau bertemu dengan perempuan yang merupakan tetangga masa kecilnya pada saat kampungnya digusur di tahun 1971. Pertemuan tersebut ternyata sukses membuat air mata Jokowi tumpah. Menurutnya beliau menangis, lantaran teringat dengan masa lalunya yang serba kekurangan. Wanita yang bernama Ibu Sutarti ini juga mengungkapkan kebanggaannya pada saat Jokowi berhasil menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi juga sempat meneteskan air mata walau dia berusaha untuk tegar. Momen tersebut terjadi saat menyampaikan pidato kebangsaannya di acara Konvensi Rakyat Optimis Indonesia Maju yang diadakan di Sentul Bogor. Saat berbincang dengan para korban gepas tsunami di Palu, Presiden juga nampak berusaha semaksimal mungkin menahan air matanya tumpah. Begitu beratnya beban yang dipikul Jokowi saat itu sampai-sampai susah mengungkapkan kata-kata. Tidak ada yang tahu pasti tujuan dari mekanisme tangis dalam tubuh manusia. Charles Darwin pernah berpendapat bahwa menangis bisa membantu manusia mengurangi rasa menderita. Ada pula teori yang mengatakan bahwa emosi yang dirasakan manusia, terutama cinta, membuat hati menjadi panas dan mengeluarkan uap untuk mendinginkannya. Uap-uap itu kemudian naik ke kepala dan berkumpul dekat mata hingga akhirnya tumpah dalam bentuk tangisan. Jangan lupa untuk cek komunitas dan IG sapi betina untuk mengetahui siapa saja yang beruntung. Yuk ikutan, siapa tahu kakak dapat pulsa atau teaser sapi betina secara cuma-cuma. Channel sapi betina, bukan channel peternakan. Terima kasih telah menonton!